Ini banyak sekali informasi di daerah yang mereka peroleh bahwa ada diskriminasi bahwa seolah-olah guru swasta itu tidak diperbolehkan untuk tes petiaka. Jadi informasi ini masih... Selamat datang di channel ASN Amawa. Di lapangan lebih banyak informasi, masukan-masukan, aspirasi-aspirasi sambil kampanye, kami juga masih banyak mendengar dan mendengar harapan. Dan kebanyakan harapan itu nanti Bapak masuk komisi 10 lagi ya, supaya PIP-nya lanjut. Itu yang paling banyak, tapi itu urusan kami. Yang saya ingin sampaikan ada beberapa hal yang berkaitan dengan... Ini pertanyaan-pertanyaan yang dari mungkin pertanyaan klasik yang sudah sering ditanyakan, tapi mungkin juga para guru ada yang melihat ini supaya mereka terkonfirmasi kembali gitu. Soal guru swasta yang mengikuti tes petiaka. Ini banyak sekali informasi di daerah yang mereka peroleh bahwa ada diskriminasi bahwa seolah-olah guru swasta itu tidak diperbolehkan untuk tes petiaka. Jadi informasi ini masih cukup kencang di bawah. Jadi hanya guru negeri, P3K itu hanya untuk negeri. Nah sehingga kita perlu menegaskan kembali bahwa ini terbuka dan seperti awal-awal Pak Menteri selalu sampaikan kita semua bicara di sini, ini terbuka untuk semua mereka yang sudah memenuhi persyaratan baik dari swasta maupun negeri. Kemudian juga hal yang berkaitan dengan guru, masih guru swasta. Ini terakhir kami kemarin kunjungan kerja, kebetulan kami ke Sleman. Soal guru swasta yang lolos P3K dan kemudian menjadi ASN. Kemudian karena kebetulan ada sekolah atau YASN yang guru swastanya itu tes petiaka dan semuanya lolos. Nah sehingga kekurangan guru di sini. Nah ini masalah yang juga sering terjadi di daerah bahwa sekolah-sekolah swasta komplain soal ini. Kalau mereka tes petiaka dan lolos dan kemudian menjadi negeri ini masalah buat kami yang di swasta. Nah sampai sekarang mengenai ini saya di daerah, di beberapa tempat di dapil saya, saya bicara dengan bupatinya supaya mereka bicara, mereka membuat MOU dan penugasan kembali ke sekolah swastanya. Karena bupati punya otonomi untuk SMP dan SD gitu. Tapi gubernurnya kalau terlalu jauh di Kupang sana kita agak sulit juga komunikasi. Tapi kalau dengan bupati kita bisa langsung omong di situ. Dan ada yang mau melakukan itu, tapi ada yang membiarkan itu gitu. Jadi memang ini tergantung daerah-daerahnya. Sementara mereka berharap kalau bisa ada regulasi atau ada guideline supaya guru yang swasta yang lolos P3K ini tetap bisa ditempatkan di swasta. Jadi sehingga tidak terjadi kekosongan atau kekurangan guru di swasta. Karena itu akan menimbulkan masalah baru buat sekolah-sekolah swasta. Ini mohon dari kita apa solusi buat mereka. Karena saya kira ini hal yang juga sejak dari beberapa waktu yang lalu kita sampaikan. Tapi sampai sekarang mereka masih menghadapi persoalan itu di daerah. Kemudian yang ketiga, ini juga pesan dari kebetulan sebelum reses atau beberapa bulan yang lalu, dua atau tiga bulan yang lalu bahkan, itu ada kelompok guru-guru Kristen yang kesini dan menyampaikan kebetulan waktu itu dengan Ibu Hetiva kalau tersal. Dan Pak Putra kami terima. Mereka meminta atau mengusulkan supaya ada formasi guru-guru Kristen yang bahannya saya sudah sampaikan ke Pak Menteri pada rapat kita yang terakhir kemarin. Sebelum masa reses. Karena kalau berharap dari daerah mengusulkan ini secara Indonesia, ini banyak daerah yang tidak mengusulkan itu. Bahkan yang terjadi di sekolah-sekolah yang banyak, yang siswanya banyak beragama Kristen, yang dikirim adalah guru yang beragama untuk bukan agama Kristen. Atau sebaliknya, sehingga terjadi antara permintaan dan penerimaan itu tidak matching gitu. Nah ini yang berkaitan dengan guru-guru formasi untuk guru-guru agama Kristen. Saya kira tiga hal itu yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir, saya kira ini penting juga. Saya mendengar apa yang Pak Menteri jelaskan, Ibu Sekjen jelaskan, dan teman-teman tadi jelaskan. Saya berpikir bahwa kita ini menjelang akhir-akhir rapat-rapat seperti ini gitu. Tidak tahu setelah bulan Oktober, kami ya mungkin yang banyak di antara kami duduk lagi di sini. Akan kembali lagi ke sini atau mungkin ke komisi yang lain. Tapi saya yakin banyak yang akan ingin kembali ke sini gitu. Sementara kita tidak tahu yang berhadapan di depan kami sekarang ini. Tapi yang penting, yang penting Pak Menteri, apa yang banyak hal yang selama ini kita lakukan terasa oleh masyarakat. Baik itu menyakut guru, menyakut siswa, pendidik, kurikulum. itu banyak-banyak hal yang mereka rasakan dan berubah. Dan pesan yang saya peroleh juga secara keseluruhan, jangan sampai ganti orang, ganti lagi semua hal yang kita pernah lakukan ini gitu. Karena kami akan mengalami kesulitan baru gitu. Nah saya kira ini perlu ada forum yang kita bicara agak rileks, tapi kita menyampaikan apa-apa sih yang perlu kita lakukan lagi untuk mempercepat, untuk memperbaiki. Tapi jangan sampai kemudian merombak secara total. Karena ini menyangkut manusia gitu. Dan itu saya kira hal yang penting yang harus perlu kita jaga sama-sama ke depan. Bukan untuk siapa yang menjawab, tapi untuk kepentingan anak-anak kita gitu. Nah saya kira ini yang, ini di luar apa yang ini, tapi saya kira bagian dari penjelasan yang tadi Pak Menteri sampaikan, dan apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan, dan apa yang kami lihat di masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan. Saya ambil contoh saja satu hal yang, kita belum apa-apa, belum selesai pemilu, sudah ada hal yang berkaitan dengan, makan siang gratis masuk di dalam dana bos. Kan repot kita. Mau memperdebatkan dan mempertanggungjawabkan seperti ini. Sementara kita semua tahu, ya makan siang gratis pasti anggarannya lebih tinggi dari seluruh anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sampai, usulkan lebih baik bikin Kementerian Makan Siang gratis saja sekalian. Ketimbang kita harus masukkan di pipa dana bos yang mungkin jumlah angkanya lebih sedikit, dengan dijejalin dengan anggaran yang begitu besar, sementara nanti di sekolah-sekolah harus bertanggungjawab terhadap segala persoalan itu gitu, yang berkaitan dengan ini. Jadi saya kira mungkin ada evaluasi khusus, ada pembicaraan khusus yang lebih rileks, tapi untuk menitipkan untuk ke depan. Saya kira terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terima kasih. Mohon ditangkapi soal ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan jawabannya secara tertulis. Tapi saya boleh sekilas saja. Mungkin pertama yang Mbak Desi. Satu hal adalah, salah satu kebijakan terbesar kita adalah transisi paut ke SD yang menyenangkan. Mbak Desi. Dan sebenarnya waktu kami, dan itu adalah berbagai macam terobosan seperti, tidak boleh melakukan tes calistung pada saat masuk, menekankan bahwa periode pertama masuk SD itu harus orientasi, dan paut juga. Ada berbagai macam kebijakan. Itu dalam aspek kualitas dan transisi, biar paut dan SD itu satu nafas sebenarnya transisinya. Tentunya banyak sekali waktu kami memproposistiknas, banyak sekali inisiatif yang sebenarnya ingin memformalkan guru-guru paut, dan juga memformalkan institusi pendidikan paut. Tapi sangat sayang sekali waktu itu ditolak. Jadi kami tidak berhasil menjadikan itu sebagai agenda legislasi. Jadi yang kedua adalah poin mengenai guru ini. Yang pertama adalah kami tidak bisa mengubah undang-undang, Pak. Bahwa memang undang-undang ASN sangat jelas bahwa ASN itu harus bekerja di dalam institusi pemerintahan. itu memang sudah undang-undang, dan kami pun mencari jalan bagaimananya menyeimbangkan antara dua kepentingan yang sangat berbeda. Di satu sisi, banyak guru yang merasa itu haknya untuk menjadi P3K, walaupun dia bekerja di suasana, di sisi yang lain, banyak yayasan merasa sangat dirugikan, karena guru-guru itu mendapat kesempatan untuk kerja di luar. Jadi disitulah kami mencari berbagai macam kompromi di antara dua ini, di mana kami tidak menutup kemungkinan semua guru swasta, karena itu adalah hak mereka yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi kami juga ingin memastikan bahwa yayasan punya kemampuan juga untuk bisa menyetujui proses tersebut. Jadi itu yang kompromi itulah yang kami laksanakan pada saat ini, sehingga dua pihak ini, baik yayasan maupun guru-guru swasta itu bisa menemukan titik tengahnya. Saya rasa itu mungkin dua poin yang untuk selanjutnya mungkin kami respon secara tertulis. Terima kasih Pak. Ijin, respon secara tertulisnya terkait dengan permendikbudnya boleh juga ya Pak ya? Yang tadi yang dijadikan rujukan oleh Kemenak, Dirjen Pendis, bahawa usia-usia,